Setelah menyelesaikan pengasingannya, Jitiansing pergi mengunjungi Yun Yao dan Jike. Ribuan mil jauhnya darinya, Yun Yao sedang duduk dalam kehampaan, berkultivasi dalam pengasingan. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya warna-warni, memancarkan aura yang kuat dan berat, yang membuatnya tampak luar biasa ilahi. Sekilas Jitiansing tahu bahwa dia juga telah mencapai puncak alam Marsial Sein tingkat 9, dan kekuatan sihirnya telah dipadatkan hingga ekstrim. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mengubah kekuatan sihirnya menjadi kekuatan ilahi, dan tubuh dharmanya menjadi tubuh dewa, dan dia dapat menerobos ke alam dewa. Namun, satu langkah inilah yang membelenggu Yun Yao. Melihat pemandangan ini, Jitiansing menghela nafas dalam diam dan membangunkannya dengan transmisi suara. Setelah mendengar transmisi suaranya, Yun Yao mengakhiri kultifasinya dan membuka matanya. Menatap tatapan prihatin Jitiansing, dia menunjukkan ekspresi penyesalan dan berkata dengan nada kecewa, Tiansing, saya gagal. Jitiansing menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghiburnya, bukan hanya kamu, bahkan saya terjebak di alam dewa setengah langkah dan tidak dapat menerobos. Jumlah seniman bela diri di dunia sama banyaknya dengan butiran pasir, dan hanya satu dari satu miliar yang dapat masuk ke alam dewa. Bagaimana bisa semudah itu? Dalam keadaan kita saat ini, tidak ada gunanya terus berkultifasi dalam pengasingan. Kita harus mencari peluang dan peluang. Yun Yao menganggup dan berkata sambil mengerutkan kening, saya mencoba selama tiga tahun, tetapi saya masih tidak dapat menerobos ke alam dewa. Namun, saya yakin bahwa mutiara ilahi adalah kesempatan saya. Jika saya dapat menemukan mutiara ilahi lainnya, saya pasti akan menerobos. Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, ayo pergi dan temukan mutiara ilahi. Yun Yao berdiri dan berjalan berdampingan dengannya. Dia baru mengambil dua langkah ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berhenti. Benar, kita telah berkultifasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Bagaimana situasi di benua ini? Jitiansing menghitung waktunya dan berkata, Sebelumnya, saya menghabiskan empat belas tahun untuk menyempurnakan pedang penguburan surga sebelum menjadi artefak dewa. Setelah itu, saya berkultifasi dalam pengasingan selama enam belas tahun berikutnya. Kami sudah berada di sini selama tiga puluh tahun, namun baru tujuh bulan berlalu di dunia luar. Bahkan jika penghukum surga ingin menyerang kerajaan ilahi sungai Luo, mereka tidak akan bisa melakukannya secepat itu. Yun Yao mengangguk sedikit dan menundukkan kepalanya untuk melihat perutnya yang bengkak. Dia berkata sambil berpikir, Sudah tiga puluh tahun, tapi Chen Chen dan Yaya masih belum menunjukkan tanda-tanda kelahiran. Berapa tahun yang dibutuhkan agar kedua anak kecil ini bisa lahir? Jitiansing memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum, Anak-anak telah berada di dalam rahimu selama lebih dari empat puluh tahun, dan mereka tumbuh dan menjadi lebih kuat dengan cepat. Jika mereka dilahirkan setelah usia kehamilan seratus tahun, mereka pasti akan memiliki tubuh suci bawaan, seorang suci bela diri alami. Jika dia dilahirkan setelah seribu tahun, dia akan memiliki tubuh ilahi bawaan dan dewa bela diri alami. Seorang anak dengan bakat seperti itu mungkin tidak akan muncul dalam sejarah dunia besar selama puluhan ribu tahun. Yun Yao berkata dengan suara lembut, Meskipun aku benar-benar ingin melihat mereka sesegera mungkin, jika itu benar-benar terjadi, aku lebih suka mereka hamil selama seribu tahun dan terlahir sebagai dewa. Jangan seperti kami, yang melewati begitu banyak kesulitan untuk menerobos ke alam dewa. Jitiansing tersenyum dan mengangguk. Dia menariknya dan terbang ke kegelapan. Sebelum keluar dari pengasingan, mari kita lihat situasi keke. Setelah beberapa saat, keduanya terbang di depan jika. Tanpa diduga, jika sudah keluar dari pengasingan dan tenggelam dalam pikirannya dengan mata tertutup. Dia mengerutkan kening dan wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan kebingungan. Jelas sekali dia berada dalam dilema. Jitiansing memanggilnya dan dia sadar. Dia segera berdiri dan menyapanya. Saudara Tiansing, kakak perempuan tertua, mengapa kamu tidak mengasingkan diri? Yun Yao menjelaskan dengan suara lembut, kami telah mencapai setengah langkah menuju alam ilahi, namun kami tidak dapat menerobos. Kami hanya bisa keluar dari pengasingan untuk mencari peluang. Wajah jika dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berkata dengan tidak percaya, Ya Tuhan, Anda telah mencapai lingkaran penuh alam bela diri dan mencapai setengah langkah menuju alam ilahi. Kecepatan ini terlalu mengejutkan. Sayang sekali saya baru mencapai alam bela diri tingkat ketujuh setelah mewarisi warisan Dewa Iblis. Saya juga terjebak dalam kemacetan selama dua tahun terakhir dan belum dapat menemukan jawabannya. Kekuatan saya juga mengalami stagnasi. Saat dia berbicara, wajah cantiknya dipenuhi dengan kesepian dan penyesalan. Jitiansing tersenyum dan berkata, Anda telah mewarisi warisan dari pemilik pagoda ilahi. Hanya Anda yang dapat menemukan jawabannya. Bahkan saya tidak dapat membantu Anda. Namun, saya menyarankan agar Anda menghentikan pengasingan Anda dan keluar bersama kami. Jika Anda bisa menemukan peluang dan reseki, mungkin kebingungan Anda akan mudah teratasi. Jika menganggup dan setuju tanpa ragu, baiklah. Saya akan mendengarkan saudara Tiansing dan keluar bersama Anda. Oh ya, meski kekuatan ku stagnan, aku masih punya kabar baik untuk diberitahukan kepadamu. Kabar baik apa? Yun Yao tampak penuh harap. Jika tersenyum nakal dan menunjuk ke ruang gelap di bawah kakinya. Dia berkata, Pagoda sembilan surga sepuluh absolut ini telah saya sempurnakan. Pagoda ini terhubung dengan jiwa saya dan saya memiliki kendali penuh atasnya. Hanya dengan berpikir, saya dapat meletakkan pagoda ketuhanan ke telapak tangan saya dan meninggalkan alam mistik Yin Yang. Saya bisa membawanya bersama saya. Baik Jitiansing maupun Yun Yao tercengang, mendecahkan lidah karena heran. Jika berkedip dan bertanya sambil tersenyum, mengapa saya tidak menunjukkan cara kerjanya. Jitiansing segera melambaikan tangannya dan membujuknya, tidak perlu. Lebih baik tinggalkan pagoda ketuhanan di alam mistik. Pagoda tersebut tidak akan ditemukan oleh orang luar dan dapat menghalangi deteksi Dao Surgawi. Di masa depan, saat kita bertarung melawan Heaven Punisher, jika kita dalam bahaya, kita bisa langsung kabur dari sini. Jika kita membawanya, kita akan dikelilingi oleh penghukum surga bahkan jika kita bersembunyi di pagoda dewa. Jika tercerahkan dan mengangguk setuju, baiklah, biarkan saja. Mereka bertiga mengobrol sebentar sebelum meninggalkan pagoda ilahi dan muncul di puncak gunung Tandus di luar alam mistik. Saat itu sudah larut malam dan bulan bersinar terang dan hanya ada sedikit bintang di langit. Mereka bertiga berdiri di atas batu besar di puncak gunung dan memandang ke arah selatan. Jitiansing mengeluarkan slip diok komunikasi dan mengirimkannya ke Luosui untuk menanyakan tentang situasi di benua itu dan bangsa ilahi Luosui. Sudah setengah tahun sejak Heaven Puniser menginvasi negara ilahi Luosui. Dalam setengah tahun ini, negeri ilahi Luosui telah sangat menderita. Setelah dirusak oleh api perang, kini menjadi reruntuhan dan dipenuhi mayat. Baesuang, Changlong, Chiang, dan Tianwu telah ditaklukkan oleh para penghukum surga. Lu Baesuang tewas dalam pertempuran, Kaisar ilahi Changlong telah terbunuh, dan Kaisar ilahi Chiang dan Tianwu juga tewas dalam pertempuran. Bahkan beberapa petapa bela diri sipil telah dibunuh oleh penghukum surga dalam pertempuran yang kacau balau. Dalam perang yang telah melanda separuh negara ilahi, 600 juta warga sipil tewas secara tragis di tangan para penghukum surga. Dua miliar warga sipil telah menjadi budak para penghukum surga dan hidup dalam kegelapan dan keputus asaan. Ada juga beberapa ratus juta warga sipil yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi kelima negara di selatan, menjadi pengungsi. Separuh dari negara ilahi Luosui telah jatuh. Lebih dari setengah dari satu juta pengawal ilahi telah dikorbankan dalam perang. Hanya sekitar 300 ribu orang yang masih bertahan. Heaven Punisher untuk sementara menghentikan ekspansi mereka dan membela empat negara di utara. Mereka mulai beristirahat dan mengkonsolidasikan bagian belakang mereka. Bagaimanapun, momentum Heaven Punisher telah terbentuk. Selama mereka dapat dengan kuat mengendalikan separuh benua dan mengisi kembali pasukan dengan darah baru, mereka akan segera mampu menaklukkan lima kerajaan lainnya. Oleh karena itu, para penghukum surga bertarung dengan mantap dan tidak terburu-buru. Adapun warga lima kerajaan di selatan, meski untuk sementara aman, mereka juga sangat pesimis dan putus asa. Hati setiap orang terasa berat, seolah-olah ada guilotin yang tergantung di atas kepala mereka yang akan segera jatuh. Dalam keadaan seperti itu, warga negara ilahi Luosui berada dalam keadaan panik dan gelisah. Seluruh benua Senwu juga terkena dampaknya, dan semua orang berada dalam keadaan panik. Turbulensi melonjak dalam kegelapan. Berbagai ras besar dan organisasi bela diri semuanya takut akan kekuatan Heaven Punisher. Banyak orang yang khawatir, setelah Heaven Punisher menaklukkan negara ilahi Luosui, mereka pasti akan menaklukkan seluruh benua Senwu. Apa yang terjadi pada bangsa ilahi Luosui saat ini adalah masa depan berbagai negara dan organisasi dewa. 2402 Jitiansing, Yun Yao, dan kekediam-diam berdiri di puncak gunung Tandus, menunggu jawaban Luosui. Mereka selama ini mengasingkan diri di menara ilahi, tidak menyadari kejadian di dunia. Mereka tidak mengetahui situasi di benua Senwu, juga tidak mengetahui apa yang terjadi pada kerajaan ilahi Luosui. Sampai, seberkas cahaya spiritual terbang dari cakrawala dan mendarat di telapak tangan Jitiansing. Suara mendesing. Setelah cahaya spiritual menghilang, sebuah batu giok yang berkilau dan tembus cahaya muncul. Itu telah dikirim kembali oleh Luosui. Jitiansing melepaskan akal sehatnya dan memasukinya, mulai membaca informasi di dalamnya. Setelah beberapa kalimat, ekspresinya berubah drastis, dan dia mengerutkan kening. Ketika dia selesai membaca informasi di slip giok, ekspresinya suram, dan kilatan dingin berkedip di matanya. Melihat ekspresi anehnya, Yun Yao dan Jike mengungkapkan ekspresi prihatin dan buru-buru menanyakannya. Tianxing, apa yang terjadi? Saudara Tianxing, apakah terjadi sesuatu pada kerajaan ilahi Luosui? Jitiansing menganggup dan menjelaskan dengan nada berat, Luosui mengirim pesan yang mengatakan bahwa penghukum surga telah mengumpulkan 10 juta pasukan di 72 kota dan gunung Tiansu. Setengah tahun yang lalu, Hefen Punisher memimpin 10 juta pasukan dan mulai menyerang kerajaan ilahi Luosui. Dia memberitahu Yun Yao dan Jike isi slip giok itu dengan sangat rincin. Setelah mendengarkan, keduanya memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di benua dan kerajaan ilahi Luosui. Keduanya juga mengerutkan kening, dan mata mereka dipenuhi amarah dan kekhawatiran. Kerajaan ilahi Luosui sungguh disayangkan. Belum lama ini, kota itu diserang oleh pasukan ras iblis dan dirusak oleh api perang. Siapa sangka tidak lama kemudian, ia akan diserang lagi oleh pasukan Hefen Punisher. Hanya dalam setengah tahun, setengah dari kerajaan ilahi Luosui telah jatuh. Seberapa kuatkah pasukan Hefen Punisher? Jitiansing memandang ke arah selatan dengan tatapan membara dan berkata dengan suara rendah, setengah dari wilayah kerajaan ilahi Luosui telah diserang, dan hanya lima kerajaan di selatan yang bertahan dengan sengit. Luosui sedang dikejar oleh Jendral Fulong, dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mencegat pasukan Hefen Punisher. Berdasarkan situasi saat ini, kerajaan ilahi Luosui akan jatuh sepenuhnya dalam beberapa bulan. Tidak, kita harus pergi membantu secepat mungkin. Biarpun kita tidak bisa menghentikan pasukan ras penghukum surga, kita harus berusaha menunda gerak maju mereka. Yun Yao dan Jike sama-sama mengangguk setuju. Baiklah. Aku tidak bisa duduk diam dan menyaksikan negara Suci Luosui diserang. Jika tidak, penghukum surga akan menjadi lebih kuat, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Setelah itu, Yun Yao memanggil naga api mengkilap dan terbang menuju selatan bersama Jitiansing dan Jike. Di dalam surga, bangsa Dewa Absolut. Di kedalaman istana Dewa yang megah dan megah. Pagi-pagi sekali, ruang rahasia tempat Dewa Beladiritian Jue berkultivasi dalam pengasingan tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan dan aura yang luar biasa. Pintu ruang rahasia perlahan terbuka. Dewa Beladiritian Jue, yang mengenakan jubah naga emas dan mahkota di kepalanya, berjalan keluar dengan anggun. Setelah hampir satu tahun pemulihan secara tertutup, luka-lukanya akhirnya sembuh, dan kondisi mentalnya juga pulih ke puncaknya. Dia tidak hanya dikelilingi oleh aura misterius, tapi dia juga memancarkan tekanan tak berbentuk. Dia telah mendapatkan kembali aura agung dan mendominasi sebelumnya. Komandan pengawal ilahi, Liu Jin, sudah menunggu di luar ruang rahasia. Melihat Dewa Beladiritian Jue muncul, Liu Jin segera maju ke depan dan membungku hormat. Bawahanmu, Liu Jin, memberi salam pada guru ilahi. Dewa Beladiritian Jue meliriknya dan melambaikan tangannya. Kamu boleh bangkit. Saat dia berbicara, dia melangkah ke lorong gelap dan berjalan menuju ruang kerja. Liu Jin, aku sudah mengasingkan diri selama hampir satu tahun. Apakah terjadi sesuatu yang besar selama ini? Dewa Beladiritian Jue hanya bertanya dengan santai. Dia terutama ingin memahami situasi bangsa Dewa Absolut Surga. Misalnya, apakah Luo Shui dan pegunungan pilar surga membalas dendam? Namun, wajah Liu Jin dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia berkata dengan penuh semangat, Guru ilahi, setengah tahun yang lalu, sesuatu yang besar telah terjadi di benua ini. Dan peristiwa mengejutkan itu merupakan peristiwa yang mengembirakan bagi kami. Dewa Beladiritian Jue segera menghentikan langkahnya, matanya dipenuhi antisipasi. Dia bertanya, Oh, peristiwa mengembirakan apa ini? Liu Jin menjelaskan sambil tersenyum, sekitar delapan bulan yang lalu, suku penghukum surga menghancurkan pilar pegunungan surga dan menyerbu wilayahnya. Kemudian, suku penghukum surga mengumpulkan 10 juta pasukan di 72 kota dan pegunungan pilar surga. Mendengar ini, Dewa Beladiritian Jue terkejut. Dia bertanya dengan tak percaya, Tentara suku penghukum surga, pilar pegunungan surga yang hancur. Bagaimana dengan Jitiansing? Apakah dia mati? Apakah dia dibunuh oleh suku penghukum surga? Liu Jin tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini, saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa pilar pegunungan surga telah hancur menjadi reruntuhan. Jitiansing tidak pernah muncul lagi. Dewa Beladiritian Jue sedikit kecewa. Dia mengerutkan kening dan berkata, Lanjutkan. Liu Jin melanjutkan laporannya, setengah tahun yang lalu, para ahli dari suku penghukum surga memimpin 10 juta pasukan untuk berperang melawan bangsa ilahi Luoshui. Hanya dalam waktu setengah tahun, pasukan suku penghukum surga menyerbu empat kerajaan dan memperbudak miliaran orang. Negeri ilahi Luoshui telah hancur. Setidaknya satu miliar orang dan tentara dibunuh oleh tentara suku penghukum surga. Saya mendengar bahwa bahkan legiun penjaga ilahi dari negara ilahi Luoshui menderita banyak korban dan akan segera runtuh. Dewa Beladiritian Jue kembali terkejut. Dia bertanya dengan tidak percaya, hanya dalam waktu setengah tahun, pasukan suku penghukum surga menyerbu setengah dari negara ilahi Luoshui. Suku penghukum surga begitu kuat. Bahkan Luoshui tidak bisa menghentikan mereka. Senyuman Liu Jin menjadi lebih cerah. Dia berkata dengan gembira, Tentu saja. Menurut informasi yang saya temukan, Luoshui sedang diburu oleh pemimpin suku penghukum surga. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Bagaimana dia bisa peduli terhadap kehidupan rakyat bangsa ilahi? Dewa Beladiritian Jue juga tersenyum dingin. Dia menganggup dan berkata, Ini adalah berita bagus. Hahaha. Luoshui selalu bersikap dingin dan sombong. Saya sangat ingin melihatnya diburu dan melarikan diri ke segala arah. Saat dia berbicara, dia masuk ke ruang kerja dan duduk di singgah sana batu giyok ungu. Liu Jin berdiri di depan meja dan berkata dengan hormat, Ya Tuhan, Luoshui adalah duri di sisimu. Bukankah kamu selalu ingin menyingkirkannya? Sekarang bangsa ilahi Luoshui akan dihancurkan dan dia diburu oleh suku penghukum surga, dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Bukankah ini waktu terbaik bagimu untuk membunuhnya? Dewa Beladiritian Jue langsung terdiam. Senyuman sombong di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan ekspresinya menjadi suram. Melihat reaksinya, Liu Jin terkejut. Dia merasa cemas dan buru-buru berlutut untuk meminta maaf. Ya Tuhan, tolong tenang. Saya tidak berpikir matang dan berani melampaui batasan saya. Tolong hukum aku. Dewa Beladiritian Jue mengerutkan kening. Ekspresinya serius saat dia berkata dengan suara rendah, Liu Jin, sekarang Luoshui telah jatuh ke kondisi seperti itu, tentu saja aku merasa senang. Namun, suku penghukum surga adalah penyerbu dari dunia luar. Mereka jauh lebih ganas dan kuat dibandingkan iblis. Jika mereka berhasil menyerbu negara ilahi Luoshui dan memperkuat kekuatan mereka, tidak dapat dihindari bahwa ambisi mereka akan membengkak dan mereka akan mengambil alih seluruh benua Senwu. 2403 Kata-kata Dewa Beladiritian Jue membuat Liu Jin mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, Liu Jin memikirkan beberapa kata yang menghibur dan buru-buru mencoba membujuknya. Tuan Guru Ilahi, apa yang Anda katakan sebenarnya adalah keprihatinan semua seniman Beladiri di dunia. Saat ini, seluruh benua berada dalam keadaan panik. Semua kerajaan, ras, dan kekuatan ilahi berada dalam bahaya. Ada rumor luas di dunia persilatan bahwa Heaven Punisher lebih rakus dan lebih kuat dari iblis. Mereka tidak akan puas hanya dengan wilayah kerajaan ilahi Luoshui dan pasti akan menyerang seluruh benua. Namun, saya yakin ini hanyalah ketakutan dan hayalan yang tidak berdasar. Dewa Beladiritian Jue mengangkat alisnya dan menatapnya dengan tatapan bermartabat. Dia bertanya, Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Liu Jin dengan hormat menjelaskan, Tuan Guru Ilahi, selama setahun terakhir, saya telah bertanya tentang penghukum surga dan bahkan telah menerima bantuan mereka. Dewa Beladiritian Jue mengungkapkan ekspresi pengertian ketika dia mendengar kata mereka, tapi dia tidak menyelah. Liu Jin melanjutkan, Menurut apa yang saya tahu, semua penghukum surga adalah pembangkit tenaga listrik dan bahkan pejuang paling biasa pun adalah orang suci Beladiriti. Setiap seratus Marsial Saint berada di bawah komando seorang kapten dan semua kaptennya adalah Dewa Beladiriti. Dari sini, sepertinya Heaven Punisher sangat kuat dan seluruh benua tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, kelemahan terbesar Heaven Punisher adalah jumlah orangnya terlalu sedikit. Jadi, jika ingin menyerbu wilayah yang lebih luas, mereka hanya bisa memperbudak ahli Beladiriti dari berbagai ras. Menurut perkiraan saya, tidak ada lebih dari lima ribu penghukum surga dan tidak lebih dari lima puluh kapten Dewa Beladiriti. Tanpa menunggu dia selesai, Dewa Beladiritian Jue mengerutkan kening dan mengutuk, bajingan. Lusinan Dewa Beladiriti dan Ribuan Biksu Beladiriti. Seluruh pembangkit tenaga listrik di benua Senwu jika dijumlahkan bahkan tidak sepersepuluh dari pembangkit tenaga listrik Heaven Punisher. Anda menyebut itu terlalu sedikit orang. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, itu cukup untuk menghancurkan seluruh alam lima elemen. Liu Jin menciut karena omelannya dan menjelaskan sambil tersenyum malu, Tuhan Guru Ilahi, harap tenang. Pada pandangan pertama, sepertinya penghukum surga mempunyai banyak pembangkit tenaga listrik. Namun, jangan lupa bahwa Heaven Punisher tidak hanya sekedar membunuh dan menaklukkan. Tujuan mereka adalah untuk menyerang wilayah. Dengan cara ini, mereka harus meninggalkan sebagian dari kekuatan mereka untuk menjaga wilayah mereka dan hanya mengirimkan sebagian untuk menyerang kota. Selain itu, dalam proses perang, pembangkit tenaga listrik Heaven Punisher akan terus-menerus terluka dan melemah. Dia mengamati reaksi Dewa Beladiritian Jue saat dia berbicara. Melihat Dewa Beladiritian Jue sedang berpikir keras, dia melanjutkan, jika penghukum surga benar-benar mengambil alih kerajaan ilahi Luosui, mereka harus meninggalkan separuh penduduknya untuk menjaga wilayah mereka. Jika mereka ingin menyerang wilayah lain, jumlah ahli yang bisa mereka gunakan akan lebih sedikit. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Setidaknya, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya dalam jangka pendek. Serangan Heaven Punisher Rache jelas tidak secepat itu. Dewa Beladiritian Jue merenung sejenak dan mengangguk, kamu benar, saya akan terus mengamati. Luosui sedang diburu oleh pemimpin Heaven Punisher Rache. Saya tidak boleh terlibat untuk saat ini. Sebenarnya, orang yang paling ingin saya bunuh adalah Jitian Sing. Selama orang ini tidak mati, Dewa ini akan merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokanku, dan aku tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Liu Jin buru-buru menganggup dan berkata dengan marah, itu benar. Orang ini memang yang pantas mati. Seluruh bangsa Tuhan tidak akan pernah melupakan pertikaian darah antara anak Tuhan yang tertua dan yang keempat. Ketika Liu Jin menyebutkan masalah menyedihkan Dewa Beladiritian Jue, ekspresi Dewa Beladiritian Jue berubah suram dan mematikan. Dia berkata dengan dingin, Liu Jin, terus selidiki kerajaan ilahi Luosui dan penghukum surga. Saya harus keluar dan membunuh Jitian Xing secara pribadi. Bahkan jika aku harus pergi ke ujung bumi, aku akan menemukannya. Liu Jin tentu saja tidak keberatan. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Ya Tuhan. Dewa Beladiritian Jue tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Sosoknya melintas dan meninggalkan ruang kerja, menghilang ke langit. Ketika Jitian Xing dan dua orang lainnya tiba di perbatasan kerajaan ilahi Luosui, itu sudah tiga hari kemudian. Naga api glasir membawa mereka bertiga dan terbang tinggi ke langit. Ini adalah wilayah Kekaisaran Frost Putih. Mereka bertiga melihat ke bawah kepegunungan dan tanah di bawahnya, ekspresi mereka berubah serius. Awalnya, ada banyak kota dan jalan kuno di tanah ini, dan ada banyak desa dan kota yang tersebar di antara pegunungan. Di bawah matahari terbenam, barisan pegunungan yang megah dan celah kota kuno mencerminkan keindahan satu sama lain, menampakkan aura yang berat dan damai. Namun, pada saat ini, pegunungan dan daratan dipenuhi retakan, dan lubang dalam, selokan, dan jurang terlihat di mana-mana. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Kota-kota kuno ditinggalkan dengan pagar rusak dan tembok bobrok, dan desa serta kota menjadi reruntuhan. Langit dan bumi sunyi senyap, dan hampir tidak ada tanda-tanda manusia hidup. Kehancuran akibat perang telah mengubah wilayah perbatasan menjadi tanah kematian. Itu adalah pemandangan yang sunyi dan rusak. Meskipun mereka bertiga belum pernah mengalami perang secara pribadi setengah tahun yang lalu, mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak sulit bagi mereka untuk membayangkan betapa tragisnya perang tersebut jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka bertiga terdiam, dan hati mereka dipenuhi amarah dan niat membunuh. Hanya dengan membunuh Heaven Punisher yang menyerang mereka baru bisa melampiaskan amarah mereka. Delapan jam kemudian, hari sudah larut malam. Naga api glasir membawa mereka bertiga dan terbang melintasi kota kuno yang megah. Tempat ini berjarak ratusan ribu mil jauhnya dari perbatasan. Meskipun kota kuno pernah mengalami perang, namun telah diperbaiki, hanya menyisakan sedikit jejak perang. Yang terpenting, kota kuno itu dilindungi oleh arai suci, yang bentuknya seperti sangkar besar. Ada ratusan ribu orang yang tinggal di kota, dan ada sepuluh prajurit rilem Marsial Sage yang menjaga kota. Tidak ada keraguan bahwa kota ini dikendalikan oleh Heaven Punisher. Banyak orang telah menjadi budak dan dipaksa mengumpulkan sumber daya budidaya di bawah perintah Heaven Punisher. Di bawah instruksi Ji Tianxing, naga api glasir berhenti. Yun Yao segera menebak pikirannya dan bertanya, Tianxing, apakah kamu berencana menyelinap ke kota dan membunuh sepuluh penghukum surga? Ji Tianxing menganggup dalam diam. Jika membujuknya, saudara Tianxing, ada banyak seniman bela diri yang kuat di Heaven Punisher. Tidak ada gunanya membunuh sepuluh Heaven Punisher. Sebaliknya, hal itu akan mengungkap keberadaan kita dan menarik sejumlah besar seniman bela diri yang kuat untuk menyerang kita. Ji Tianxing berkata dengan tenang, saya mengerti, tapi saya tidak akan merasa nyaman jika saya tidak membunuh Heaven Punisher. Terlebih lagi, tidak mudah untuk menghadapi Heaven Punisher sekaligus. Kita harus mengumpulkan dan merencanakan secara perlahan. Bahkan jika Heaven Punisher memiliki ribuan prajurit, cepat atau lambat aku akan membunuh mereka semua. Saat dia berbicara, dia diam-diam mendarat di luar kota. Setelah menggunakan beberapa trik dan menghabiskan sekitar 15 menit, dia menerobos susunan pelindung dan membuat lubang di dalamnya. Kemudian, mereka bertiga menyelinap ke kota dan memulai pembunuhan. Ji Tianxing menuju ke rumah gubernur kota dan membunuh enam penghukum surga di rumah tersebut. Ji Ke dan Yun Yao masing-masing menuju ke gerbang utara dan selatan dan membunuh empat penghukum surga yang menjaga kota. Semuanya dilakukan dalam diam. Setelah satu jam, mereka bertiga menyelesaikan misinya dan pergi dengan tenang. Kemudian, mereka bertiga mengendarai Glicefire Dragon ke selatan. Sepanjang jalan, mereka menyelinap ke kota demi kota dan terus-menerus membunuh para penghukum surga yang menjaga kota. Setelah Heaven Punisher mengambil alih empat kerajaan besar, tempat ini dianggap sebagai daerah pedalaman dan situasinya menjadi stabil. Jadi, hanya ada beberapa Heaven Punisher yang menjaga setiap kota. Kapten Rilem Dewa Beladiri dan jutaan tentara berada di garis depan di selatan. 2.404 Pasukan Heaven Punisher telah menduduki separuh kerajaan ilahi Luosui dan telah beristirahat selama dua bulan. Dalam pertempuran sebelumnya, 10 juta tentara telah kehilangan lebih dari 3 juta. Hanya 6 juta yang tersisa. Setelah dua bulan istirahat, Heaven Punisher telah mengumpulkan 3 juta tentara lainnya. Tentara telah pulih menjadi 10 juta. Setelah pulih, mereka menjadi lebih kuat. Jenderal Fulong menyebukkan Dewa Beladiri Luosui sehingga dia tidak bisa membunuh penghukum surga. Maka, An Yu memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dan menyerang lima kerajaan di selatan. Kali ini, dia ingin sepenuhnya menduduki kerajaan ilahi Luosui dalam waktu setengah tahun. Namun saat ini, sesuatu yang besar terjadi di bagian paling utara benua itu. Pada siang hari, seberkas cahaya berdarah melesat ke langit dari Blutsi Abyss di kedalaman Gunung Dunia Bawah Utara. Pilar cahaya berdarah yang sangat besar sepertinya menghubungkan langit dan bumi, melesat langsung ke awan. Itu masih terlihat jelas dari jarak ratusan ribu mil. Fenomena duniawi seperti itu mengeluarkan aura setan yang menggemparkan bumi. Setengah dari Gunung Dunia Bawah Utara diselimuti oleh awan berdarah. Setan-setan itu sangat gembira. Semua orang tahu bahwa ini adalah tanda ahli Ras Iblis menerobos ke alam roh. Pemimpin Ras Iblis akhirnya kembali ke alam roh. Mengaum. Gelombang darah melonjak di bawah Istana Dunia Bawah Utara. Raungan Iblis yang dapat menghancurkan logam dan batu serta mengguncang dunia bergema. Bayangan hitam sebesar gunung muncul dari jurang dan mengjulang tinggi di atas langit. Itu adalah Iblis Raksasa yang tingginya tiga ribu kaki dan berkepala banteng. Tubuhnya kokoh seperti gunung. Ia memiliki tiga kepala raksasa dan enam mata merah yang semerah api. Di punggungnya yang lebar dan berotot terdapat enam pasang sayap seperti pisau. Kempat lengannya yang tebal dan berotot seakan mampu menembus langit dan menghancurkan bintang. Iblis Raksasa ganas dengan aura Iblis yang tak tertandingi ini tidak lain adalah Dewa Iblis Leluhur. Ia telah bersembunyi di Blutsi Abis selama bertahun-tahun dan akhirnya pulih ke alam roh. Kali ini, ia benar-benar menerobos ke alam roh. Fondasi Iblisnya stabil dan memiliki banyak kemampuan yang kuat. Saat ia berdiri dengan bangga di langit dan meraung, suaranya yang menggelegar mengguncang langit dan menyebar hingga puluhan ribu mil. Dunia ini milik Dewa ini. Dewa kematian telah kembali dan semua orang yang tidak taat akan mati. Semua Iblis di Istana Beiming bergegas keluar istana dan dengan hormat berlutut di tanah, bersujud dan beribadah dengan penuh semangat. Tidak hanya itu, dalam radius 100 ribu mil, semua Iblis yang melihat fenomena ini bersujud di tanah, menyembah Dewa Iblis Leluhur. Dialun-alun di luar Istana Beiming. Great Demon Saint Ling Suan sedang berlutut di tanah, tampak sangat bersemangat. Matanya bersinar seperti api ketika dia melihat ke langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, ini bagus. Hari ini akhirnya tiba. Klanku telah bertahan dalam diam begitu lama, dan akhirnya kami berhasil. Primogenitor telah kembali ke alam ketuhanan, dan malaikat maut telah kembali. Seluruh dunia akan gemetar. Matuo, yang berlutut di sampingnya, begitu gembira hingga air mata mengalir di pipinya. Dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Primogenitor akhirnya kembali ke alam Dewa. Ketiga Dewa bela diri semuanya sampah. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak peduli apakah itu tiga kerajaan suci atau suku pembunuh surga, mereka tidak akan bisa mempermalukan suku kita. Sebagai orang suci iblis, Batuo sangat gelisah hingga dia kehilangan ketenangannya, tapi tidak ada yang menganggap itu tidak pantas. Lagipula, semua orang sama bersemangatnya dengan dia, atau bahkan lebih fanatik darinya. Sorakan menggelegar berlangsung selama seperempat jam sebelum menghilang. Ketika iblis perlahan-lahan menjadi tenang, Dewa iblis Primogenitor di langit perlahan turun ke istana Beiming. Suara mendesing. Ia menarik kembali bentuk aslinya, yang tingginya lebih dari 10 ribu meter, dan berubah menjadi raksasa berjubah hitam, yang tingginya lebih dari 20 kaki dan memiliki tiga kepala. Meski tubuhnya telah menyusut ribuan kali lipat, aura dan kekuatannya tidak melemah. Itu masih sangat kuat. Ia berdiri tegak dan lurus di atas alun-alun, matanya semerah api saat ia diam-diam memandangi iblis yang berlutut di tanah. Lingsuan, Matuo, dan yang lainnya buru-buru membungku dan berteriak serempak, selamat datang kembali, Primogenitor. Primogenitor telah kembali ke alam ketuhanan, dan akan menguasai dunia. Dewa iblis Primogenitor perlahan mengangkat keempat tangannya, memberi isyarat agar semua orang bangkit. Ia membuka mulutnya yang lebar dan berdarah, memperlihatkan dua baris gigi tajam yang bersinar dengan cahaya dingin. Suaranya sedalam guntur ketika berkata, seluruh umatku adalah keturunan Tuhan. Kita seharusnya menguasai sepuluh ribu dunia dan menindas sepuluh ribu ras. Namun, setelah Perang Dewa Kuno, Dewa ini diam selama tiga puluh ribu tahun. Dalam tiga puluh ribu tahun ini, bangsaku telah layu dan jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Semua orang di dunia ini pantas mati. Dewa ini akan menggunakan kekuatan tiga bencana dan sembilan bencana untuk membunuh semua orang yang telah mempermalukan klanku. Segera, Dewa ini akan membuat seluruh dunia berlutut di kaki klanku. Kata-kata yang mendominasi dan berwibawa ini menyebar ke seluruh Istana Beiming. Seribu ahli iblis merasakan darah mereka mendidih dan emosi mereka melonjak saat mereka bersorak sekuat tenaga. Setelah beberapa lama, Dewa Iblis Primogenitor melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang pergi. Ia melangkah melintasi alun-alun dan memasuki Aula Utama Istana Beiming. Drit Demon Saint Ling Suan dan Third Demon Saint Matuo membawa dua Demon Saint baru ke Aula Utama untuk menunggu perintah Primogenitor di Mengat. Dewa Iblis Primogenitor duduk di ujung meja dan menatap Ling Suan dengan tatapan berwibawa. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Ling Suan, bagaimana situasi benua saat ini? Ling Suan maju selangkah dan membungku hormat. Dia berkata, melapor kepada Primogenitor, ras penghukum surga telah mengambil alis separuh kerajaan ilahi Luosui dan menyebabkan seluruh benua menjadi panik. Perlombaan penghukum surga telah beristirahat selama dua bulan dan menambah jumlah mereka menjadi sepuluh juta. Saya khawatir mereka akan segera menyerang selatan dan sepenuhnya mengambil alih kerajaan ilahi Luosui. Dewa Iblis Primogenitor mengangguk sedikit dan bertanya, bagaimana situasi bangsaku? Ling Suan melaporkan lagi, dalam tiga tahun terakhir, orang-orang saya telah pulih dan tidak terlibat dalam pertempuran apapun. Sekarang, mereka telah banyak pulih. Jika Primogenitor ingin memimpin pasukan ke medan perang, saya dapat dengan cepat mengumpulkan delapan juta prajurit untuk mati demi Anda. Ling Suan, Matuo, dan dua orang suci iblis yang baru semuanya berpikir bahwa Dewa Iblis Primogenitor telah kembali ke alam dewa dan pasti akan memimpin pasukan ke medan perang dan memulai pembantaian. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan amarahnya dan melampiaskan semua penghinaan dan kebencian yang dideritanya. Namun, Dewa Iblis Primogenitor menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata dengan nada berwibawa, tidak, saya tidak terburu-buru memimpin pasukan ke medan perang. Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa ada ras jenderal penakluk naga di atas An Yu dan dia adalah pemimpin ras penghukum surga. Itu benar, Ling Suan mengangguk. Dewa Iblis Primogenitor menunjukkan tatapan penuh makna dan berkata dengan suara yang dalam, segera kirimkan pesan kepada jenderal ras penakluk naga. Katakan padanya bahwa aku ingin mendiskusikan sesuatu yang penting dengannya secara langsung. Ling Suan tertegun dan berkata dengan heran, Primogenitor, jenderal ras penakluk naga tidak pernah menunjukkan dirinya di depan umum dan keberadaannya sangat misterius. Dikatakan bahwa dia sangat kuat dan jauh melampaui An Yu dan semua dewa bela diri lainnya. Dia dikatakan sebagai orang terkuat di benua bela diri ilahi. Apakah Anda benar-benar ingin mengundangnya ke Istana Beiming untuk membicarakan masalah ini secara langsung? Dewa Iblis Primogenitor meliriknya dengan dingin dan berkata sambil tersenyum dingin, orang terkuat di benua ini. Hahaha, tidak peduli seberapa tinggi wilayahnya, dia hanyalah dewa kosong. 2405 Leluhur Vingot jelas tidak menganggap serius jenderal penundukan naga. Kata-kata yang percaya diri dan mendominasi seperti itu mengejutkan Ling Suan, Batuo, dan yang lainnya. Mereka semua merasa sangat bangga. Jauh dilubuk hati mereka, mereka secara alami memiliki kepercayaan diri yang cukup. Ling Suan tidak mengatakan apapun lagi. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan membungkuk. Ya, leluhur, saya akan mengirim pesan ke jenderal penundukan naga. Dengan itu, dia mengeluarkan slip diok komunikasinya dan langsung mengirim pesan ke jenderal Dragon Subduing. Leluhur Vingot merenung sejenak sebelum bertanya, Sebelumnya, kamu melaporkan bahwa pilar pegunungan surga dihancurkan oleh pasukan penghukum surga. Ya, Ling Suan buru-buru mengangguk. Vingot leluhur mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, pilar pegunungan surga adalah tempat latihan Kenshin. Pasti ada warisan atau harta karun Kenshin yang tersembunyi di sana. Apakah ada fenomena aneh setelah Heaven Punisher menghancurkan pilar pegunungan surga? Apakah mereka menemukan harta karun? Ling Suan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, tidak. Pegunungan pilar surga telah menjadi reruntuhan seperti gunung lainnya. Pasukan Heaven Punisher membangun istana Heaven Punishing baru di atas reruntuhan. Sejak itu, Dewa Pedang menghilang tanpa jejak dan tidak muncul lagi sejak saat itu. Leluhur Vingot merenung sejenak dan berkata dengan suara dingin, Kenshin tidak muncul dalam pertempuran di pilar pegunungan surga. Itu berarti dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Dia pasti masih hidup. Kemungkinan besar dia bersembunyi, memulihkan dan memulihkan kekuatannya sehingga dia bisa membalas dendam di masa depan. Ling Suan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Leluhur, Kenshin sekarang dikelilingi oleh musuh. Bukan hanya penghukum surga yang mencarinya, tetapi bahkan bangsa Dewa Ujung Surga pun mencarinya. Tidakkah menurutmu kita harus mengambil langkah pertama dan merebut garis keturunan serta warisannya? Leluhur Vingot melambaikan tangannya dan mencibir dengan nada mengejek. Tidak dibutuhkan. Saya telah kembali ke alam Dewa dan tidak lagi membutuhkan darah Kenshin untuk memadatkan tubuh Dewa saya. Terlebih lagi, Heaven Punisher terlalu ambisius dan pasti akan menjadi batu sandungan bagi Rasku. Kita tidak bisa membiarkan Heaven Punisher berhasil. Membiarkan Kenshin menghadapi mereka akan melemahkan kekuatan mereka. Ling Suan tercerahkan dan menunjukkan ekspresi kekaguman yang tulus. Dia menganggup dan berkata, Saya mengerti. Primogenitor memang berpandangan jauh ke depan. Heaven Punisher sedang terburu-buru untuk berkembang dan bertekad untuk membunuh Luo Sui dan Kenshin. Kami akan menunggu sampai kedua belah pihak terluka, dan kemudian kami akan mendapat manfaatnya. Dewa Iblis leluhur tersenyum dan mengangguk, berkata dengan suara rendah, Bagus kalau kamu mengerti. Tidak peduli seberapa kuat ras Heaven Punisher, itu hanya bersifat sementara. Pada akhirnya, kitalah yang akan menguasai dunia ini. Ling Suan, Ta Tuo, dan yang lainnya semuanya setuju. harapan untuk masa depan. Tidak lama kemudian, cahaya darah merah tua terbang dari Cakrawala dan mendarat di depan Ling Suan. Itu adalah batu giyok darah misterius. Itu adalah pesan yang dikirim oleh Jendral Penakluk Naga. Setelah Ling Suan membaca pesan itu dengan Divine Sense-nya, senyuman muncul di wajahnya. Leluhur, Jendral Fulong berkata bahwa dia sudah lama ingin bertemu denganmu. Karena kamu telah mengundangnya, tentu saja dia harus menerimanya. Ling Suan membungkuk ke arah Ancestral Fin Celestial dan menyampaikan pesan dengan jujur. Sangat cepat, dua hari berlalu. Pada pagi hari ketiga, istana Beiming didekorasi secara megah dan hikmat. Bahkan ada penjaga upacara di Alun-Alun di luar istana. Pada pukul sembilan pagi, Ling Suan, Ta Tuo, dan yang lainnya keluar dari istana dan menunggu di Alun-Alun untuk menyambut Jendral Fulong. Tidak lama kemudian, bayangan hitam datang dari selatan dan menempuh jarak seratus mil dalam sekejap. Astaga! Bayangan hitam itu berhenti di langit di atas istana Beiming dan menampakkan wujud aslinya. Itu adalah kapal perang yang panjangnya 10 ribu kaki. Kapal perang itu tergantung tinggi di langit. Setelah pintu terbuka, monster besar keluar. Ini adalah monster setengah manusia, setengah binatang. Tubuhnya ditutupi sisik naga hitam, dan dua naga hitam ganas muncul dari bahunya. Dikelilingi oleh aura hitam misterius. Tanpa diragukan lagi, ini adalah pemimpin dari Heaven Punisher Rache, Jendral Fulong. Di belakangnya ada empat penjaga lapis baja hitam dari klan penghukum surga. Jendral Fulong memimpin keempat penjaga dan turun dari langit, mendarat di alun-alun di luar istana. Lingsuan, Tatuo, dan yang lainnya segera maju dan membungkuk sambil tersenyum. Selamat datang, Jendral Fulong. Leluhur kita sudah lama menunggu. Lingsuan, Tatuo, dan yang lainnya sangat percaya diri. Sikap mereka terhadap Jendral Fulong dianggap sopan, namun mereka kurang hormat atau rendah hati. Jendral Fulong merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia hanya mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Setelah itu, Lingsuan, Tatuo, dan yang lainnya mengantar Jendral Fulong keluar dari alun-alun dan masuk ke ruang konferensi. Leluhur Vin Celestial sedang duduk di kursi utama di aula konferensi yang dingin dan suram. Saat itu, dia hanyalah raksasa berjubah hitam dengan tinggi 20 kaki dan memiliki 3 kepala besar. Dari segi penampilan dan ukuran, dia jelas tidak mendominasi Jendral Fulong. Namun, aura Leluhur Vin Celestial lebih misterius dan suram. Auranya tidak lebih lemah dari aura Jendral Fulong. Jendral Fulong datang ke tengah aula dan mengukur Leluhur Vin Celestial. Api ungu di matanya berkedip terus-menerus. Leluhur Vin Celestial juga memandangnya dan mengukurnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Keduanya saling memandang sejenak sebelum mengalihkan pandangan mereka. Leluhur Vin Celestial mengangkat tangannya dan berkata dengan suara rendah, Selamat datang, Jendral Fulong, di Istana Beiming. Silakan duduk. Jendral Fulong menyeringai dan berkata sambil tersenyum tipis, Tidak perlu duduk. Leluhur Vin Celestial, silakan langsung ke intinya. Dengan ukuran tubuhnya, kursi di aula jelas terlalu kecil, jadi dia hanya berdiri dan berbicara. Leluhur Vin Celestial tidak memaksanya dan berkata dengan ekspresi lucu, Sepertinya Jendral Fulong telah berusaha keras. Anda benar-benar memahami bahasa ras saya. Jendral Fulong mempertahankan senyum palsunya dan berkata dengan tenang, Jika tidak, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan Lord Vin Celestial? Hehehe, Leluhur Vin Celestial mencibir, dan tatapannya menjadi lebih tajam. Saya khawatir ini bukan hanya bahasa ras saya, tetapi juga bahasa manusia dan situasi di benua Senwu. Jendral Fulong telah memahami semuanya. Jendral Fulong mengangkat alisnya dan berkata dengan acu-ta'acu, Sejak saya datang ke dunia ini, saya harus belajar dan beradaptasi. Dalam bahasa manusia yang baru-baru ini saya pelajari, hal ini disebut ketika di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Petik 2. Ketika di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Leluhur Vin Celestial mencibir lagi. Saya khawatir Anda punya motif lain. Api ungu di mata Jendral Fulong berkedip-kedip saat dia melihat ke arah Leluhur Vin Celestial. Saya tidak mengerti. Lord Vin Celestial, tolong ungkapkan pendapat Anda. Baiklah, Leluhur Vin Celestial tidak bertele-tele dan menarik kembali cibirannya. Dengan ekspresi serius, dia berkata, penghukum surga mula-mula menduduki lima wilayah selatan Rasku, kemudian mengambil alih 72 kota dan gunung Tiansu. Sekarang, mereka bahkan telah mengambil alih setengah kerajaan ilahi Luoshui. Heaven Punisher telah menelan gunung dan sungai dan mengarahkan pedangnya ke seluruh benua. Apakah mereka sudah memikirkan dampaknya? Jendral Fulong berkata tanpa ekspresi, perang dan pembantaian tidak lebih dari pemenang yang mengambil semuanya. Konsekuensi apa yang bisa timbul? Terlebih lagi, leluhur finselestial mencibir lagi dan berkata dengan nada main-main, hehehe. Jendral Fulong benar-benar percaya diri. 2406. Kata-kata leluhur finselestial menyebabkan Jendral Naga Subduing mengerutkan kening. Apa maksudmu? Meskipun Jendral Dragon Subduing sangat yakin dengan kekuatan suku Heaven Punisher. Dia tidak membantah leluhur finselestial. Karena dia tahu jika situasi saat ini terus berlanjut, jumlah prajurit dan kapten suku Heaven Punisher pasti akan berkurang. Karena itu, ia mengusulkan rencana memanfaatkan yang lemah untuk mengalahkan yang lemah. Leluhur finselestial memandang Jendral Dragon Subduing dan berkata dengan sungguh-sungguh, daripada kemenangan besar, mengapa tidak bekerja sama dan menang bersama. Sebelum Jendral Penakluk Naga datang, dia sudah menebak motif leluhur finselestial. Mendengar hal tersebut, dia sama sekali tidak merasa aneh. Dia bertanya dengan tenang, bagaimana kita bekerja sama. Leluhur finselestial tersenyum dan berkata, sangat sederhana. Anda dan saya akan bekerja sama dan membagi dunia secara setara. Jendral Dragon Subduing mencibir di dalam hatinya, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia berkata, saya juga sudah memikirkan saran ini. Kita bisa mendiskusikannya. Melihat Jendral Penundukan Naga tidak menolak, leluhur finselestial diyakinkan. Dia menganggup dan berkata, sepertinya kita sepakat. Karena ini masalahnya, mari kita hentikan omong kosong itu dan diskusikan kerja sama secara langsung. Pertama, kita harus bekerja sama secara adil dan menunjukkan ketulusan kita. Jendral Dragon Subduing mengangguk setuju dan menambahkan, selain ketulusan, kita harus saling percaya. Leluhur finselestial menyeringai dan berkata dengan suara rendah, itu benar. Kalau begitu Jendral Penakluk Naga, tolong kembalikan lima wilayah selatan ke sukuku. Bagaimanapun, itu adalah wilayah gunung dunia bawah utara dan ada banyak warga ras iblis di sana. Jendral Dragon Subduing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum lucu, lima wilayah selatan awalnya adalah wilayah Lord Finselestial. Saya tidak ingin terus mendudukinya. Karena ini kerja sama, saya bisa mengembalikan lima wilayah selatan. Tapi saya telah menunjukkan ketulusan saya, dan saya berharap Lord Finselestial bisa menunjukkan ketulusannya. Ketulusan apa? Leluhur Finselestial menatapnya dengan mata cerah. Jendral Dragon Subduing mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tiga jari. Untuk menyerang kerajaan ilahi Luoshui, suku saya telah kehilangan banyak tentara dan menderita banyak korban jiwa. Lord Finselestial, tolong kirimkan tiga juta prajurit iblis untuk membantu saya. Mendengar permintaan ini, leluhur Finselestial, Ling Suan, dan Batuo semuanya mengerutkan kening. Terutama Ling Suan, Batuo, dan dua sage iblis baru. Ekspresi mereka langsung berubah, dan mereka hampir mengumpat dengan keras. Dark North Mountain saat ini hanya bisa merekrut delapan juta prajurit meskipun mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Saat jenderal penakluk naga membuka mulutnya, dia meminta tiga juta prajurit. Ini jelas merupakan permintaan yang sangat tinggi, memanfaatkan kesempatan untuk memeras. Namun, dengan kehadiran dewa iblis agung leluhur, Ling Suan, Batuo, dan yang lainnya tidak berani menyelah. Mereka hanya bisa menahan amarahnya. Leluhur Finselestial merenung sejenak sebelum berkata dengan nada serius, Jenderal Fulong, bukankah terlalu menggelikan jika Anda ingin dewa ini menggunakan tiga juta prajurit untuk menukar lima wilayah di selatan. Jika Anda benar-benar membutuhkan tiga juta prajurit, Tuhan ini dapat memberikannya kepada Anda. Namun, ini adalah kerjasama yang adil, dan wilayah yang kami tempati akan dibagi rata. Adapun empat negara utara bangsa dewa Luoshui, Anda harus menyerahkannya kepada klan saya untuk dijaga. Lima kerajaan di selatan akan menjadi milik heaven puni Serrace. Murid Jenderal Penakluk naga langsung berkontraksi dan api ungu di matanya berkedip beberapa kali. Kemarahan melonjak dalam hatinya, dan dia hampir kehilangan kesabaran. Setelah berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya, dia mencibir dan berkata, Tuhan Gadvin, Anda pasti bercanda. Empat kerajaan di utara negara dewa Luoshui ditaklukkan oleh klan saya setelah menghabiskan setengah tahun dan mengorbankan lebih dari tiga juta tentara. Bahkan jika aku bersedia menyerahkannya kepadamu, prajurit ras penghukum surga pasti tidak akan setuju. Leluhur finselestial berpura-pura berpikir sejenak sebelum berkata, N, karena ini masalahnya, dewa ini tidak akan memaksamu. Kami tidak akan menyerahkan empat negara utara. Pasukan ras penghukum surga akan berhenti menyerang dan menyerahkan lima kerajaan selatan kepada kelanku. Kami akan membagi bangsa dewa Luoshui secara merata. Jika kamu masih ingin berperang, kamu bisa memimpin pasukan untuk menyerang negara dewa besar. Sebelum dia selesai berbicara, jenderal penakluk naga memotongnya dengan ekspresi serius. Tuan Godfin, karena dewa ini memimpin pasukan untuk menyerang negara dewa Luoshui, negara dewa ini pasti akan diambil alih. Sedangkan untuk negara dewa besar, jika Lord Godfin tertarik, Anda dapat memimpin pasukan untuk menyerang. Tuhan ini tidak akan ikut campur. Pada saat itu, negara dewa ini akan ditempati oleh negara dewa Luoshui, dan Lord Godfin akan menduduki negara dewa besar. Ketika hanya bangsa dewa penghukum surga yang tersisa, kami akan bergabung untuk menyerang dan membagi wilayah bangsa dewa penghukum surga secara merata. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Ekspresi leluhur Vin Celestial menjadi gelap ketika dia berkata dengan suara rendah, ini adil, tetapi dewa ini tidak dapat meminjamkanmu 3 juta prajurit itu. Kalau tidak, bagaimana klanku punya tenaga untuk menyerang negara dewa besar? Jenderal penakluk naga menganggup dan berkata dengan menyesal, kata-kata Lord Godfin masuk akal. Jika demikian, maka dewa ini tidak dapat mengembalikan 5 wilayah selatan. Kalau tidak, sumber daya dan tenaga klan saya tidak akan cukup. Pada titik ini, negosiasi ini dianggap gagal. Aura leluhur Vin Celestial menjadi lebih suram saat dia berkata dengan ekspresi dingin, kalau begitu, Jenderal Penakluk Naga tidak mau bekerja sama dengan dewa ini. Jenderal Penakluk Naga mengulurkan tangannya dan mencibir. Bukannya Tuhan ini tidak mau, tapi Lord Godfin tidak memiliki ketulusan. Tuhan ini juga berada dalam posisi yang sulit. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya merah darah melesat dari langit di luar Aula Utama. Astaga! Dalam sekejap mata, cahaya merah darah itu terbang ke Aula Utama dan mendarat di samping Jenderal Penakluk Naga. Setelah lampu merah darah menghilang, sepotong giyok darah komunikasi muncul. Seorang penjaga lapis baja hitam mengambil batu giyok darah. Setelah membaca pesan di dalamnya, dia melaporkan kepada Jenderal Penakluk Naga, melapor kepada Jenderal, Wakil Jenderal An telah mengirimkan pesan penting. Beberapa ahli misterius telah menyusup ke negara Dewa Luosui dan membunuh tentara kita. Sampai sekarang, dua kapten dan lebih dari 200 tentara telah tewas. Wakil Jenderal An menebak bahwa ahli misterius itu kemungkinan besar adalah Ji Tianxing. Tiba-tiba mendengar berita ini, hati Jenderal Penakluk Naga terbakar amarah saat matanya memancarkan niat membunuh. Dia buru-buru menahan amarahnya dan beralih ke leluhur finn celestial. Lord Godfin, negosiasi hari ini akan berakhir di sini. Dewa ini akan pergi. Melihat bahwa dia hendak berbalik dan pergi, leluhur finn celestial mengungkapkan senyuman penuh arti saat dia perlahan mengangkat tangannya dan berkata, Jenderal Penakluk Naga, harap tunggu. Sepertinya kamu sedang dalam masalah. Biarkan Tuhan menebak, kemungkinan besar itu terkait dengan Dewa Beladiri Luosui atau Ji Tianxing. Jenderal Penakluk Naga tidak menjawab, yang berarti dia diam-diam menyetujuinya. Leluhur finn celestial tersenyum main-main dan berkata, sepertinya tebakan Dewa ini benar. Benar sekali, kedua orang itu sangat sulit untuk dihadapi dan pasti akan menjadi masalah besar bagi Anda. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Jenderal Penakluk Naga mengerutkan kening saat dia memandangnya. Leluhur finn celestial berkata dengan percaya diri, Dewa ini akan membantumu membunuh Ji Tianxing dan kamu akan mengembalikan lima wilayah di selatan. Jenderal Penakluk Naga berkata dengan acuh-ta'acuh, dia hanyalah seorang marsial saint. Dewa ini bisa membunuhnya dengan menjentikkan jariku. Nyawanya tidak sebanding dengan penyerahan lima wilayah selatan oleh Tuhan. Hehehe, leluhur finn celestial mencibir. Kalau begitu, bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang? Sejujurnya, dia adalah Kenshin dari seribu tahun yang lalu, Raja Dewa yang mengendalikan semua Dewa. 2407 Mengenai identitas Ji Tianxing, Jenderal Dragon Subduing telah mengirim orang untuk menyelidikinya. Karena itu, dia tahu bahwa Dewa Iblis Leluhur tidak melebih-lebihkan. Setelah merenung sejenak, Jenderal Dragon Subduing bertanya, Tuhan Dewa Iblis, seberapa percaya diri Anda? Leluhur finn celestial mencibir dan berkata dengan pasti, 100%. Tubuh Jenderal Dragon Subduing bergetar saat dia melihat ke arah Dewa Iblis Leluhur. Banyak pikiran terlintas di benaknya. Aura Dewa Iblis Leluhur tak terduga dan kekuatannya bisa mengancamku. Aku tidak bisa meremehkannya. Rumor mengatakan bahwa dia adalah Dewa Setan Besar Kuno dan telah membunuh banyak Dewa. Dia dikenal sebagai Dewa Kematian yang menakutkan. Jika rumor ini benar, maka akan mudah baginya untuk berurusan dengan Jitian Singh, yang merupakan seorang Marsial Sage. Jenderal Dragon Subduing menganggup dan menyetujui kesepakatan itu. Bagus, saya setuju dengan kesepakatan ini. Anggap saja sebagai kerjasama pertama kita. Dewa Iblis Leluhur tersenyum percaya diri dan berkata dengan suara rendah, Jenderal, mohon tunggu kabar baik saya dan bersiap untuk mengembalikan lima wilayah selatan. Selamat tinggal. Jenderal Dragon Subduing menangkupkan tangannya dan berjalan keluar aula. Hati-hati di jalan, Dewa Iblis Leluhur duduk di singgah sana dan melihat ke belakang Jenderal Dragon Subduing sambil mencibir. Setelah beberapa saat, Jenderal Dragon Subduing menaiki kapal perang dan pergi dengan cepat. Dewa Iblis Leluhur berdiri dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Ling Suan, Ming Tuo dan yang lainnya pergi. Ling Suan ragu-ragu sejenak dan bertanya sambil mengerutkan kening, leluhur, Dewa Beladiri Tianjue sedang mencari Ji Tianxing. Dengan bantuannya, dia akan mampu membunuh Ji Tianxing. Apakah Anda masih ingin melakukan perjalanan sendiri? Tentu saja. Dewa Iblis Leluhur menganggup tanpa ragu-ragu dan berkata, Tianjue telah menyerang dua kali tetapi gagal membunuh Ji Tianxing. Ini membuktikan bahwa Hanya ketika Dewa ini secara pribadi bergerak, Ji Tianxing dapat dilenyapkan sepenuhnya. Sudah hampir 10 tahun sejak pertempuran saat itu. Kali ini, aku akan membuatnya menghilang selamanya. Sebuah suara yang menindas seperti guntur bergema di aula, dan itu berisi niat membunuh yang menggetarkan jiwa. Di Kerajaan Suci Luoshui, 7 juta pasukan suku penghukum surga telah memimpin pasukan mereka ke selatan untuk menyerang lima negara di selatan. 300 ribu pengawal ilahi yang tersisa berkeliaran di garis depan, mencoba yang terbaik untuk menghentikan invasi pasukan penghukum surga. Dewa Beladiri Luoshui, yang telah lama dikejar dan tidak muncul selama dua bulan, memulai rencana pembunuhannya lagi. Pada saat yang sama, Ji Tianxing dan dua orang lainnya juga berada di dalam perbatasan Kerajaan Matahari Merah. Mereka terus-menerus membunuh para prajurit dan Kapten Heaven Punishers. Dalam setengah bulan terakhir, tiga kapten di alam Dewa Beladiri dan lebih dari 400 prajurit dari klan penghukum surga telah tewas karena pedang mereka. Setelah berita itu tersebar, menimbulkan keributan yang cukup besar di empat kerajaan. Awalnya, pasukan ras penghukum surga telah menguasai wilayah empat kerajaan dengan kuat. Mereka memperlakukan tempat ini sebagai bagian belakang mereka dan hanya menyisakan beberapa tentara untuk menjaganya. Sekarang karena sering terjadi pembunuhan, para prajurit klan penghukum surga menjadi cemas dan khawatir. Namun, mereka tidak bisa menyerahkan wilayahnya. Mereka hanya bisa bersembunyi dan berdoa agar Jenderal Penakluk Naga segera menangani Ji Tianxing. Larut malam itu, angin bertiup dingin dan salju berputar-putar di udara. Naga api glasir membawa Ji Tianxing, Yun Yao, dan Ji ke saat terbang di atas gurun bulan bintang di Kerajaan Matahari Merah. Target mereka adalah Crimson Sun City di ujung Star Moon Washtelen. Itu adalah ibu kota Kekaisaran-Kekaisaran Matahari Merah yang telah lama ditempati oleh para penghukum surga. Ada 300 ribu tentara, 30 prajurit lapis baja hitam, dan satu kapten ditempatkan di sana. Dalam setengah bulan terakhir, kami telah aktif di Kerajaan Bai Suang dan Changlong. Setelah membunuh dua kapten dan ratusan prajurit dari Heaven Punishers, keberadaan kami pasti telah terungkap. Sekarang, An Yu dan Jenderal Penakluk Naga Pasti sedang mencari kita. Jitiansing berdiri di Punggung Naga dan menatap langit malam di depannya sambil berbicara dengan ekspresi tenang. Jika melanjutkan, oleh karena itu, kita harus menangkap mereka yang lengah dan langsung bergegas ke ibu kota Kekaisaran Kerajaan Matahari Merah. Ada ratusan prajurit dari Heaven Punishers di Kekaisaran Matahari Merah, tapi hanya ada dua kapten. Selama kita membunuh salah satu dari mereka, tekanan pada Kerajaan Matahari Merah akan sangat berkurang. Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan suara rendah, tidak hanya ini akan mengurangi tekanan pada Kerajaan Matahari Merah, tapi juga akan mengurangi tekanan pada lima negara di selatan. Heaven Punisher menyerang lima negara di selatan, dan kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Kita hanya bisa menciptakan kekacauan di empat negara di utara. Semoga kita bisa menahan para Heaven Punisher agar tidak menyerang sembarangan. Hanya dengan mengulur waktu kita bisa mempunyai harapan untuk membalikkan keadaan. Ji Tian Xing menganggup dan menghibur mereka. Kita belum menerobos ke tingkat keabadian, jadi kita tidak bisa melawan para penghukum surga secara langsung. Tapi jangan khawatir, saya yakin hari itu akan segera tiba. Sebelumnya, saat kami bertarung dengan Kapten Dewa Beladiri, kami mendapat banyak manfaat, dan kekuatan kami perlahan meningkat. Saya merasa jika kita melalui beberapa pertempuran hidup dan mati lagi, kita mungkin bisa menembus belenggu. Yun Yao dan Ji ketampak penuh harap sambil menganggup untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Satu jam kemudian, naga api glasir tiba di ujung Star Moon Wastelen dan berhenti di langit malam. Beberapa ratus mil di depan mereka, ada sebuah kota kuno yang megah dan husuk yang berdiri dengan tenang di langit malam. Saat itu sudah larut malam, tetapi hanya sedikit lampu yang menyala di kota kuno yang luas dan megah itu. Itu dingin dan sunyi. Yun Yao menyingkirkan naga api glasir, dan mereka bertiga berdiri berdampingan di langit malam. Jitiansing memandang kota kuno itu dan berkata dengan suara rendah, itu adalah ibu kota Kekaisaran Matahari Merah. Bertindaklah sesuai rencana dan berhati-hatilah. Setelah mengatakan itu, dia memimpin Yun Yao dan Ji kemenuju ibu kota Kekaisaran. Ibu kota Kekaisaran diselimuti oleh formasi dewa, tetapi Jitiansing hanya membutuhkan waktu satu jam untuk menghancurkannya. Setelah membuat lubang di formasi, mereka bertiga melewati lubang dan diam-diam memasuki kota. Jitiansing pergi ke istana Kekaisaran sendirian, sementara Yun Yao dan Ji keberpencar untuk membunuh para penghukum surga di kota. Pembantaian diam-diam terjadi di bawah langit malam. Istana tirik dijaga ketat, dengan sejumlah besar tentara berjaga. Ada juga selusin prajurit Heaven Punising Rache dan seorang kapten. Setelah Jitiansing menyelinap ke istana Kekaisaran, dia dengan cepat membunuh 12 penghukum surga. Hanya ada dua Heaven Puniser yang tersisa, tapi mereka bersama kapten. Mereka bertiga sedang mendiskusikan masalah militer di ruang belajar Kekaisaran, yang dijaga ketat di luar. Jitiansing tetap tidak terlihat dan dengan mudah bersembunyi dari para penjaga dan penjaga, menyelinap ke ruang kerja. Desir. Dengan kilatan cahaya kemasan, pisau terbang pembunuh dewa meninggalkan tangannya dan membuat busur di udara. Bang, bang. Dengan dua suara teredam, pisau terbang pembunuh dewa menembus dada kedua penghukum surga dan mereka jatuh ke tanah, mati. Darah merah tua bercecaran di baju besi perak sang kapten, yang terlihat sangat mengejutkan di bawah cahaya. Kapten lapis baja perak, yang duduk di depan meja, segera menjadi pucat dan berdiri. Dia kaget dan marah. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pedang perunggunya dan menebas Jitiansing. Jitiansing tidak mengelak. Dia memegang pedang pemakaman surga di tangannya dan maju dengan berani. Desir, desir, desir. Dia memegang pedang pemakaman surga di tangan kanannya dan langsung menembakkan tujuh berkas cahaya bintang seperti biduk. 2408 Bang, bang, bang. Cahaya pedang berwarna merah darah bertabrakan dengan cahaya pedang berbintang, menyebabkan serangkaian suara teredam terdengar. Cahaya tersebar ke segala arah, dan angin kencang mendatangkan malapetaka, menyapu seluruh istana. Tiba-tiba, istana dan bangunan di sekitarnya runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Kapten lapis baja perak, yang merupakan ahli rilem Dewa Beladiri LV3, terlempar oleh cahaya pedang dan menabrak reruntuhan. Meski hanya terluka ringan, tubuhnya tertutup debu dan terlihat agak acak-acakan. Dia meraum dengan marah dan melompat dari reruntuhan, menatap Jitian Sing dengan mata semerah api. Manusia tercela, kamu pasti bajingan Jitian Sing itu. Kapten memelototi Jitian Sing sambil berteriak dengan suara menggelegar. Jelas sekali dia telah menerima kabar bahwa Jitian Sing sedang berkeliling untuk membunuh tentara Heaven Punisher. Jitian Sing memandangnya dengan dingin dan berkata dengan nada mengejek, saya tidak menyangka kalian semua akan mempelajari bahasa manusia. Betapa ambisiusnya. Dalam setengah bulan terakhir, para kapten yang dibunuh Luyin semuanya telah mempelajari bahasa manusia. Dari sini terlihat bahwa Heaven Punisher mempunyai rencana besar. Mereka ingin mengambil alih seluruh alam lima elemen dan memperbudak 10 miliar manusia. Jadi bagaimana kalau aku? Kapten itu mencibir dan berkata dengan ekspresi bangga, kamu pikir kamu bisa menghancurkan rencana kelanku untuk menguasai benua Sen Wu. Kamu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Saat dia berbicara, dia mencengkeram pedang perunggunya dengan kedua tangan dan menyerang Jitian Sing tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dia mematikan lusinan lampu pedang berwarna merah darah. Langit yang gelap segera disinai oleh cahaya merah darah yang menyilaukan dan mencolok. Jitian Sing berdiri di tengah cahaya merah darah, tapi dia tidak takut. Cahaya kemasan keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya langsung membengkak hingga setinggi 30 meter, berubah menjadi raksasa lapis baja emas. Kecakapan bertarungnya juga melonjak enam kali lipat, melampaui ranah Marsial Sage, dan auranya bahkan lebih kuat daripada aura sang kapten. Tebasan naga langit. Dia meraum dan mencengkeram pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya, dengan berani menebas bayangan naga emas sepanjang 3.000 meter. Ledakan. Di tengah ledakan yang mengguncang bumi, siluet naga emas menghantam selusin cahaya merah dan menghantam kapten lapis baja perak. Uh! Ekspresi kapten lapis baja perak berubah drastis. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Kemudian, dia dikirim terbang mundur. Redakan muncul pada armor di sekitar pinggangnya, memperlihatkan daging dan tulangnya. Armor perak artefak ilahi tidak dapat menahan ketajaman pedang pemakaman surga. Sedikit lagi dan dia akan terbelah dua. Celah. Kapten itu dikirim terbang mundur sejauh puluhan mil, menabrak istana yang runtuh. Terluka parah, darah terus mengalir keluar dari mulut dan hidungnya, dan dia mengerang kesakitan. Namun, sebelum dia bisa bangun, Jitiansing mengejarnya lagi. Sepuluh ribu pedang menjadi satu. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menebasnya dengan keras. Dalam sekejap, hampir sepuluh ribu bayangan pedang muncul di langit. Desir, desir. Cahaya pedang berbintang yang pekat turun dari langit seperti tetesan air hujan dan berkumpul di pedang pemakaman surga. Pada akhirnya, pedang itu berubah menjadi pedang berbintang raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Pedang ini dibentuk oleh kondensasi puluhan ribu bayangan pedang berbintang. Itu mengumpulkan kekuatan bintang yang tak ada habisnya dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Wajah kapten lapis baja perak itu penuh ketakutan, dan matanya penuh keputusasaan. Semangat juang dan kemauannya untuk bertarung langsung hancur dan hancur. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu melarikan diri. Namun, setengah dari ibu kota kekaisaran diselimuti oleh kehendak pedang surga milik Jitiansing. Area dalam jarak seratus mil ditutup oleh tekanan yang tak terlihat. Kapten lapis baja perak ingin berteleportasi, tapi dia seperti lalat beku, tidak bisa bergerak. Pada saat kritis hidup dan mati, dia hanya bisa memegang pedang perunggu tinggi-tinggi di atas kepalanya dengan kedua tangan dan memblokir dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Pada saat berikutnya, pedang raksasa berbintang itu menebas dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Lampu pedang berwarna merah darah runtuh, dan pedang pertempuran perunggu itu pecah menjadi empat bagian di tempat. Tubuh kekar Kapten lapis baja perak itu juga terbelah menjadi dua dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh pedang raksasa. Kedua bagian tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan penghancur cahaya pedang dan meledak menjadi bubuk di tempat. Kapten lapis baja perak sudah mati. Dia dibunuh oleh Jitiansing dengan satu serangan. Jitiansing hanya berjarak setengah langkah dari alam ilahi, tetapi dia hanya menggunakan tiga gerakan untuk membunuh ahli alam dewa bela diri LFVIII. Kekuatan tempur yang begitu kuat menghancurkan konsensus dunia seni bela diri. Tidak ada yang mengharapkan hasil yang tidak terbayangkan. Pedang raksasa berbintang yang panjangnya ribuan kaki melemah setelah membunuh Kapten lapis baja perak. Bang! Pedang raksasa itu menghantam tanah dengan ledakan yang memekatkan telinga. Tiba-tiba, jurang sepanjang seratus mil muncul di tanah, membagi ibu kota kekaisaran menjadi dua bagian. Jurang itu tidak berdasar dan gelap seperti tinta. Itu seperti jurang yang mengerikan. Area dalam radius seribu mil berguncang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Ibu kota kekaisaran berada dalam kekacauan total. Rumah dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh menjadi reruntuhan, menimbulkan asap dan debu yang menutupi langit dan matahari. Ratusan ribu orang berteriak ngeri dan lari panik. Setelah sekian lama, ketika asap dan debu di langit serta ledakan yang memekatkan telinga menghilang, ibu kota kekaisaran telah menjadi reruntuhan. Kekuatan satu serangan bisa menghancurkan kota yang megah. Dao Kenshin sangat menakutkan. Jitiansing perlahan menyingkirkan pedang pemakaman surga dan melihat kejurang di bawah kakinya. Dia berkata tanpa ekspresi, sayang sekali hanya ada satu kapten. Pertempuran berakhir segera setelah saya menggunakan kekuatan penuh saya. Jika kaptennya lebih banyak, pertempuran akan berlangsung lebih lama dan situasinya akan lebih berbahaya. Kemudian, saya akan mampu memiliki potensi saya. Dengan cara ini, akan ada harapan bagiku untuk menembus belenggu. Dia menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri, nadanya agak menyesal. Saat ini, Yun Yao dan Jika juga menyelesaikan tugas mereka dan datang ke sisinya. Aduh! Kedua gadis itu mendarat di sampingnya dan memandangi jurang dan reruntuhan. Mereka bertanya serempak, Tian Xing, saudara, apakah sudah diselesaikan? Jitiansing menganggup dan berkata dengan tenang, berita ini akan menyebar dengan sangat cepat. Saya rasa Jenderal Dragon Fu dan An Yu akan datang ke sini besok pagi. Kita harus pergi. Setelah mengatakan itu, dia terbang keluar kota bersama Yun Yao dan Jika. Setelah berhasil dalam satu serangan, mereka harus segera melarikan diri. Ini adalah satu-satunya cara agar tidak ditangkap oleh Jenderal Dragon Fu. Mereka bertiga terbang keluar dari ibu kota ke Kaisaran dan menembus langit malam dengan kecepatan kilat, terbang menuju selatan. Namun, mereka baru terbang beberapa ratus mil ketika cahaya kemasan menerangi langit malam di depan mereka. Retakan. Langit malam yang berada ribuan kaki di atas tanah terkoyak oleh cahaya kemasan itu, memperlihatkan celah yang sangat besar. Aduh! Sosok jangkung dan kekar berjubah emas melangkah keluar dari celah dan berdiri dengan bangga tinggi di langit. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga emas dan mahkota mewah. Dia menghalangi jalan Jitiansing dan mengamati semua orang dengan tata pandingin. Jitiansing bukanlah orang asing baginya. Setelah melihat lebih dekat penampilannya, dia langsung mengerutkan kening. Dewa bela diri Tianjue. Ekspresi Yun Yao dan Jike juga berubah. Mereka bergumam kebingungan, sial, kenapa dia ada di sini? 2.409 Tanpa keraguan. Orang yang muncul adalah Dewa bela diri Tianjue. Dia berdiri dengan bangga di langit malam dengan tangan di belakang punggung, menatap Jitiansing dan dua lainnya. Hehehehe, Jitiansing, aku sudah mencarimu selama sebulan dan akhirnya aku menemukanmu. Dewa bela diri Tianjue menyeringai dan berkata dengan nada mengejek, kali ini, kamu tidak punya perempuan jalan luo sui untuk melindungimu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri dari saya. Faktanya, ini adalah ketiga kalinya dia mencoba membunuh Jitiansing. Jika dia gagal lagi, itu akan menjadi penghinaan besar. Namun, Dewa bela diri Tianjue percaya bahwa tanpa perlindungan Dewa bela diri luo sui, Jitiansing pasti akan mati. Oleh karena itu, dia percaya diri dan mempunyai kartu di lengan bajunya. Jitiansing menatapnya tanpa ekspresi saat senyuman lucu muncul di wajahnya. Melarikan diri, mengapa saya harus melarikan diri? Dewa bela diri Tianjue tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sepertinya kamu tahu tempatmu dan kamu tahu bahwa kamu tidak bisa lepas dariku. Kalau begitu, tak perlu membuang-buang nafas. Ambil nyawamu sendiri. Bagaimanapun juga, Anda pernah menjadi orang terkuat di benua ini, Raja Dewa yang mengendalikan semua Dewa. Aku akan memberimu kematian yang bermartabat dan membiarkanmu menjaga mayatmu tetap utuh. Mendengar ini, wajah Yun Yao dan Jike menjadi dingin. Mereka memegang pedang dan menatap Dewa bela diri Tianjue dengan niat membunuh. Seringai Jitiansing semakin dalam saat dia memandang Dewa bela diri Tianjue dengan jijik dan berkata, Tianjue, kamu benar-benar percaya diri dan sombong. Namun, Anda akan segera mengetahui bahwa Anda lah yang akan melarikan diri. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke Dewa bela diri Tianjue. Aura sombong keluar dari tubuhnya. Dewa bela diri Tianjue tertawa dengan nada menghina dan berkata, hahaha. Kenshin, oh Kenshin, aku tidak menyangka kamu akan menjadi pengecualian. Dengan dua wanita cantik di sisimu, kamu berani mengatakan omong kosong seperti itu demi wajah dan martabat. Lelucon yang luar biasa. Karena Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda, maka Dewa ini secara pribadi akan mengirim Anda ke jalan Anda. Kemudian, Dewa bela diri Tianjue melambaikan lengan bajunya dan menembakkan pilar cahaya emas dan perak dari telapak tangannya. Mereka mengalir deras seperti banjir. Tiba-tiba, segala sesuatu dalam jarak seribu mil diterangi oleh cahaya bintang emas dan perak. Pilar cahaya emas dan perak melepaskan tekanan destruktif yang menyelimuti Ji Tianxing dan dua lainnya. Yun Yao dan Ji ke bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka dengan cepat mengeluarkan kartu as mereka dan melancarkan serangan balik. Pita bima sakti. Yun Yao mengayunkan pedang ganda tanpa bayangannya dan menebaskan cahaya pedang besar berbentuk bulan sabit ke arah pilar cahaya emas. Api suci membubung ke langit. Ji Ke juga meraung dan menebaskan dua pedang besar yang menyala-nyala. Mereka berdua tahu betapa menakutkannya kekuatan Dewa bela diri Tianjue. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka tanpa menahan apapun. Namun, kekuatan mereka jauh dari kekuatan Dewa bela diri Tianjue. Peng 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 yang memekakan telinga, Pita bima sakti dan pedang besar yang menyala menghantam pilar cahaya emas dan perak dan roboh di tempat. Miliaran pecahan perak dan merah kemasan tersebar di langit malam. Itu sangat mempesona. Kekuatan pilar cahaya emas dan perak tidak berkurang. Mereka seperti dua naga Dewa yang melesat ke arah Ji Tianjing. Ji Tianjing tidak berani gegabuh. Dia segera melepaskan tubuh tirani naga langit dan berubah menjadi raksasa lapis baja emas setinggi 30 meter. Permukaan tubuhnya ditutupi sisik naga emas yang lebat. Bahu dan lututnya bahkan menonjol dengan paku naga yang tajam. Ini adalah bentuk sempurna dari tubuh tiran naga langit. Ji Tianjing jelas telah mendorong kekuatannya secara ekstrim. 10 ribu pedang kembali menjadi satu. Dia berteriak dengan marah. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menebas pilar cahaya emas dan perak. Tiba-tiba, langit bersinar dengan puluhan ribu cahaya dingin dan cahaya pedang cahaya bintang turun. Dalam sekejap mata, puluhan ribu cahaya pedang berkumpul di pedang pemakaman surga dan membentuk pedang cahaya bintang besar yang panjangnya seribu kaki. Kabum. Pedang cahaya bintang yang besar menghantam pilar cahaya emas dan perak. Suara yang menggemparkan bumi meletus dan menyebar hingga ribuan mil. Gelombang suara yang menggelegar membuat bumi dalam radius ribuan mil bergetar. Dalam jarak ratusan mil, beberapa puncak gunung retak dan runtuh dengan kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Pedang cahaya bintang besar dan pilar cahaya emas dan perak runtuh pada saat yang bersamaan. Miliaran pecahan cahaya menghujani seperti hujan lebat, menutupi langit dan matahari. Gelombang kejut yang dahsyat dan dahsyat melanda ribuan mil. Ji Tianxing, Yun Yao, dan Ji ke semuanya terlempar karena gelombang kejut. Darah mengalir keluar dari mulut dan hidung mereka. Sebuah kawah besar sepanjang 200 mil meledak dari tanah. Gunung-gunung di dekatnya juga rata dengan tanah. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan dunia. Celepuk, celepuk, celup. Ji Tianxing, Yun Yao, dan Ji ke dikirim terbang puluhan mil jauhnya. Mereka menabrak reruntuhan satu demi satu, menimbulkan awan debu yang besar. Kedua belah pihak hanya bertukar satu pukulan dan ketiganya sudah terluka. Ji Tianxing mengangkat lengan bajunya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Sosoknya melintas dan menyerbu ke langit, menghadap dewa bela diri Tianjue dengan lebih gagah. Pedang Pembunuh Dewa Dia mengayunkan pedang pemakaman surga dengan sekuat tenaga dan menebaskan pedang raksasa emas yang mempesona ke arah dewa bela diri Tianjue. Yun Yao juga terbang ke langit. Dia memegang pedang tanpa bayangan erat-erat dengan kedua tangannya dan menikamnya dengan sekuat tenaga, mengincar titik vital dewa bela diri Tianjue. Jika berdiri di langit malam, dia melambaikan tangannya dan membentuk segel misterius. Hantu burung api seukuran gunung muncul di langit malam. Membakar murka surga. Dia berteriak dan perlahan mendorong tangannya ke depan. Segera, hantu burung api yang agung menerkam dewa bela diri Tianjue dari langit dengan api ilahi yang dapat membakar dunia. Mereka bertiga menyebar dan mengepung dewa bela diri Tianjue, menyerangnya dengan sekuat tenaga. Dewa bela diri Tianjue bertarung satu lawan tiga, tapi dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, semangat juangnya tinggi. Kekuatan suci di tubuhnya melonjak, menyebabkan jubah emas dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia tampak sangat mendominasi dan percaya diri. Bahkan jika kamu pernah menjadi raja ilahi yang mendominasi galaksi, kamu sekarang hanyalah seorang Marsial Saint yang lemah. Apa yang dapat kamu lakukan jika aku membunuhmu malam ini? Apakah kamu marah? Apakah kamu putus asa? Itu benar. Aku akan menginjak injakmu dan menginjak mayatmu untuk mencapai puncak seni bela diri. Saat dia berbicara, dewa bela diri Tianjue membentuk segel dengan kedua tangannya dan membentuk segel misterius. Desir, desir, desir. Kekuatan suci emas dan perak melonjak dari telapak tangannya dan membentuk pusaran besar di langit malam di depannya. Ini adalah teknik pergeseran bintang. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang pembunuh dewa, lebih dari 30 pedang tanpa bayangan, dan hantu burung api seukuran gunung semuanya terhalang oleh pusaran emas dan perak. Sebuah ledakan keras mengguncang langit. Lampu pedang hancur dan hantu burung api roboh. Pusaran emas dan perak bergetar dan berubah bentuk tetapi tidak pecah. Dalam sekejap mata, pecahan cahaya berwarna-warni ditelan oleh pusaran. Serangan Jitiansing dan dua lainnya semuanya dinetralkan oleh dewa bela diri Tianjue. Dia tertawa percaya diri dan berkata, Hahaha, hanya ini yang kamu punya. Kamu sangat lemah. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda teknik transposisi setelar saya. Saat dia berbicara, dia membentuk segel untuk mengaktifkan pusaran emas dan perak. Ia melepaskan tiga pilar api berwarna merah kemasan ke arah Jitiansing dan dua lainnya. 2410 Tujuh bulan lalu, Jitiansing telah melihat teknik pergeseran bintang dewa bela diri Tianjue. Sekarang, kekuatan dewa bela diri Tianjue menjadi lebih mendalam, dan teknik rahasianya menjadi lebih indah. Melihat tiga pilar api turun, ketiganya tampak serius, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Serangan destruktif seperti itu hanya bisa dihindari dan dinetralisir. Mereka tidak bisa menghadapinya secara langsung. Astaga! Jitiansing menggunakan teknik rahasia Armillary Heaven tanpa ragu-ragu dan menyatu dengan langit dan bumi dalam jarak 2000 mil. Sosoknya bersinar, dan dia menghilang dari pandangan. Yun Yao dilindungi oleh baju besi ilahi, jadi hidupnya tidak dalam bahaya. Dia melambaikan pedang ganda tanpa bayangan untuk memblokir. Adapun jika, dia buru-buru mengeluarkan rantai bintang surgawi. Dia menggunakan kekuatan rantai bintang surgawi untuk membentuk perisai cahaya bintang untuk melindungi dirinya sendiri. Bam! 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 Sesaat kemudian, tiga pilar api runtuh dengan suara yang menggemparkan bumi. Dua pilar api menghantam Yun Yao dan jika, sedangkan pilar api lainnya menghantam tanah. Yun Yao terlempar, seluruh tubuhnya terbungkus api saat dia menabrak tanah. Untungnya, armor ilahi memblokir kekuatan pilar api. Dia hanya mengalami luka ringan. Starlight Shield milik jika hancur. Dia dikirim terbang dan mendarat 30 mil jauhnya. Namun, rantai bintang surgawi memblokir kekuatan pilar api. Dia tidak terluka. Ada pun Jitian Xing. Sebuah lubang sedalam beberapa ratus mil diledakkan dari tanah. Tanah dipenuhi retakan. Lusinan puncak gunung telah runtuh, dan sebagian besar hutan serta pegunungan telah menjadi reruntuhan. Jitian Xing telah menyatu dengan langit dan bumi. Sekarang langit dan bumi telah hancur sedemikian rupa, dia secara alami terluka. Namun, dia menahan luka-lukanya dan memanfaatkan tawa dewa bela diri Tianjue untuk muncul diam-diam di belakangnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pisau terbang pembunuh dewa dan memukul dewa bela diri Tianjue. Dia membidik bagian belakang kepala dewa bela diri Tianjue. Desir. Cahaya kemasan menyala dan menghilang di langit malam. Dewa bela diri Tianjue merasakan bahaya dan niat membunuh. Tawanya berhenti tiba-tiba. Dia tidak punya waktu untuk berbalik. Dia langsung menundukkan kepalanya dan menekup pinggangnya, membentuk perisai kekuatan ilahi berwarna emas. Namun yang tidak dia duga adalah belati terbang pembunuh dewa dikendalikan oleh kesadaran Jitian Singh dan benar-benar berubah arah di tengah jalan. Ledakan. Dengan ledakan yang teredam, belati terbang pembunuh dewa menembus kekuatan suci pelindung dewa bela diri Tianjue dan menusuk punggungnya. Tidak peduli betapa kuatnya tubuh sucinya, dia tidak bisa menahan serangan belati terbang pembunuh dewa. Uh! Pisau terbang pembunuh dewa langsung menembus tubuh dewanya dan terbang keluar dari perutnya, meninggalkan lubang berdarah sebesar kepalan tangan. Darah dewa emas segera menyembur keluar dan tersebar di langit malam. Rasa sakit yang tak tertandingi memasuki pikiran dewa bela diri Tianjue, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis kesakitan. Ah! Dia segera membungkuk dan mengulurkan tangan untuk menutupi lubang berdarah di perutnya. Wajahnya berkerut saat dia mengutuk. Ji Tianxing, dasar binatang tercela, Anda seorang Kenshin, beraninya kamu menggunakan senjata tersembunyi. Sungguh tercela. Suaranya sedalam guntur dan nadanya hampir mengamuk. Dua puluh mil jauhnya, Ji Tianxing berdiri di langit malam berlumuran darah. Dia memandang dewa bela diri Tianjue dengan dingin dan berkata sambil tersenyum dingin, saya Ji Tianxing, bukan seorang Kenshin. Jadi, untuk membunuhmu, aku akan melakukan apa saja. Dewa bela diri Tianjue menjadi semakin marah. Dia menunjuk ke arahnya dan berteriak histeris, kamu, Bajingan tak tahu malu, aku akan mencabik-cabikmu. He he, Ji Tianxing mencibir dengan nada menghina, belum lagi malam ini, adalah kehidupanmu selanjutnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Kemudian, dia memegang pedang pemakaman surga dan menyerang dewa bela diri Tianjue lagi. Yun Yao dan Ji Ke juga kembali. Mereka mengayunkan pedang dan melakukan teknik rahasia mereka. Mereka bertiga mengepung dewa bela diri Tianjue dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Dewa bela diri Tianjue terluka parah dan auranya melemah. Ia tidak berani meremehkan lawannya dan hanya bisa membela diri. Keduanya bertarung sengit di langit. Sosok mereka berkedip terus-menerus. Tanpa disadari, keduanya telah saling bertukar puluhan pukulan dan medan perang telah bergeser ke selatan. Ji Tianxing, Yun Yao, dan Ji Ke dikirim terbang lagi oleh dewa bela diri Tianjue. Cedera mereka semakin parah. Namun, Ji Tianxing juga mengambil kesempatan untuk menyerang dengan tombak pembunuh dewa dan menusuk kaki kiri dewa bela diri Tianjue. Dengan suara teredam, tombak pembunuh dewa menembus pahannya dan darah emas muncrat. Dewa bela diri Tianjue dikirim terbang sejauh puluhan mil. Tubuhnya bungkuk dan dia meraung marah. Tubuhnya berlumuran darah. Dia mengayunkan pedangnya dengan ganas dan melakukan teknik rahasianya. Ji Tianxing, Yun Yao, dan Ji Ke terpaksa mundur. Boom-boom-boom. Suara keras menyebar dan mencapai ribuan mil jauhnya. Pancaran kekuatan Dharma dan kekuatan ilahi yang mempesona dapat terlihat dengan jelas dari jarak ratusan ribu mil. Keduanya bertarung mati-matian dan ingin saling membunuh. Namun, mereka berempat telah bertukar lebih dari 300 pukulan dan masih belum ada pemenang. Keduanya terluka. Tentu saja, Dewa Bela Diri Tianjue masih sedikit lebih baik. Dalam pertempuran tersebut, dia memegang inisiatif dan berada di atas angin. Ji Tianxing, Yun Yao, dan Ji Ke tidak berani melawannya secara langsung. Setelah keduanya bertukar 400 pukulan, Dewa Bela Diri Tianjue ditusuk lagi oleh belati terbang pembunuh Dewa. Ada lubang berdarah di bahu kanannya. Namun, luka-luka ini lebih memalukan daripada menyakitkan baginya. Mereka tidak mempengaruhi dia untuk terus bertarung. Yun Yao dan Ji Ke memiliki senjata ilahi untuk melindungi mereka. Cedera mereka tidak terlalu serius. Namun, mereka telah menggunakan terlalu banyak kekuatan Dharma mereka. Mereka tidak dapat melanjutkan dan sulit untuk melukai Dewa Bela Diri Tianjue. Cedera Ji Tianxing adalah yang paling serius. Tidak hanya puluhan luka di tubuhnya, organ dalamnya juga hancur. Darah ilahi emas membasahi jubah putihnya. Rambutnya acak-acakan dan dia berkeringat banyak. Wajahnya juga berlumuran darah. Dia juga telah menggunakan lebih dari separuh kekuatan dharmanya. Auranya menjadi kasar dan kacau. Jika dia terus bertukar beberapa ratus pukulan, bahkan jika dia tidak mati, tubuhnya akan dihancurkan oleh Dewa Bela Diri Tianjue. Namun, dia tidak punya niat untuk mundur. Sebaliknya, ia menjadi semakin berani. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan ada sedikit gairah dan antisipasi di matanya. Itu karena dalam pertarungan di mana terdapat perbedaan kekuatan yang besar, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dan terus-menerus semipotensinya. Dia nyaris lolos dari kematian lagi dan lagi. Hal ini menyebabkan pikiran dan kekuatan dharmanya menjadi tegang dan terdorong hingga batasnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa belenggu alam Dewa Bela Diri sedang mengendur. Harapan untuk menerobos ke alam ilahi semakin besar. Seperti yang diharapkan, hanya pertarungan hidup dan mati, kesabaran bersinggungan dengan Dewa Kematian yang dapat menstimulasi potensi tak terbatas. Jika aku menahan beberapa ratus pukulan lagi, aku mungkin bisa menembus belenggu dan mencapai alam Dewa Bela Diri saat itu juga. Saat itu, saya bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan membunuh Tianjue. Ji Tianxing mengerucutkan bibirnya yang kering. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya. Matanya menjadi lebih bertekad. Pedang pemakaman surga. Dia berteriak dengan suara rendah. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya. Dia mengaktifkan kekuatan dharmanya tanpa mempedulikan hal lain dan menggunakan kartu asnya. Seketika, pedang pemakaman surga meledak dengan kekuatan terkuatnya. Ia melepaskan cahaya pedang hitam pekat yang panjangnya ribuan kaki dan menebas kepala Dewa Bela Diri Tianjue.